Intro Kalau saat ini saya bertanya buat kita semua Bahwa apa itu doa? Saya percaya bahwa kita semua akan berkata doa adalah nafas hidup orang percaya Doa adalah kekuatan orang percaya Lewat doa kita dapat bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan Kalau persepsi kita demikian Maka di saat ini saya mengatakan kepada kita semua Bahwa doa merupakan berkat dan hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang percaya Sebab saat kita berdoa, kita menundukkan hati Memusatkan pikiran kita Dan berserah kepada Tuhan atas belas kasihan Dalam doa kita memuji Meminta pengampunan Bahkan juga kita menaikkan permohonan dan permintaan kepada Tuhan Alkitab banyak menceritakan bahwa Betapa doa itu sangat penting dan memiliki kuasa Oleh sebab itu Maka di hari ini kita belajar Bersama melalui firman Tuhan Dalam Lukas 22 Ayat 39 sampai 46 Dengan tema bulanan Jalan salibnya membuat manusia hidup bermartabat Dan tema mingguan Berdoa lah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan Bapak ibu jemaat yang diberkati Tuhan Jika kita cermati pelayanan Kristus Maka kita akan menemukan Bahwa dia adalah seorang pendoa Berulang kali Lukas menggambarkan Bagaimana Kristus berdoa Dengan setiap Momen-momen pelayanannya Tidak hanya itu Kristus juga menjadikan Doa sebagai sebuah gaya hidup Ia selalu mencari Waktu untuk menyendirikan diri dan berdoa Lukas 5 ayat 16 Di taman Getsemani Merupakan hari-hari terakhir Yesus dalam hidupnya Di sana di taman Getsemani Kemudian Yesus menjauhkan diri dan berdoa Karena ia tahu Penderitaan yang akan dialami sangat berat Maka itulah Yesus sujud berdoa kepada Allah Bapak Dalam ayat ke-42 Ya Bapak aku mohon Jikalau mungkin Ambilah cawan ini daripadaku Istilah cawan biasa digunakan Para penulis Alkitab Untuk menggambarkan Murka Allah Kita bisa lihat dalam Masmur 90 75 ayat 9 Dan Yesaya 51 Ayat 17 Minum cawan Itu berarti Kristus menghadapi murka Allah Akibat hukuman dosa Manusia Harus ditanggungnya Ini benar-benar Yesus menghadapi Sebuah Pergemulan yang sangat besar Sebagai seorang Manusia sejati Bapak ibu jemaat yang diberkati Tuhan Di tempat ini Yesus mengalami dilema yang sangat luar biasa Di satu sisi Yesus tahu bahwa ini adalah kehendak alam Yang direncangkan Karya keselamatannya bagi orang-orang percaya Namun di sisi lain Yesus tahu bahwa penderitaan Seperti apakah yang akan Dia alami Untuk menggenapinya Namun ia harus Melawati semua itu Supaya menuntas semua tugas Dan pekerjaannya Di dunia ini Walaupun sesaat Yesus sendiri ingin Menghindari cawan Tetapi ia lebih Menerima kehendak Bapak Dengan katakan Bukanlah kehendakku Melainkan kehendak mula Yang terjadi Ini menunjukkan Ketaatan seorang anak Kepada Bapaknya Kata ini bukan mengungkapkan Pasra akan nasibnya Tetapi menunjukkan Kesediaan Untuk menjalankan Kehendak Bapak Dalam ketaatannya Menderita Secara batin Mendiskripsikan Pelunya menetes Seperti titik-titik darah Yesus pun merasa takut Tapi karena Yesus kuat berdoa Sehingga Allah mengirimkan Malaikat untuk menguatkannya Bapak Ibu Cumaat yang diberkati Tuhan Kalaupun kita Bapak Ibu dan saya Ada di posisi Yesus Sebagai manusia biasa Menghadapi situasi Kondisi demikian Mungkin Ada rasa mengeluh Ada rasa persengutan Ada pun kita bilang Cukup sudah kapan Nuts Apalagi Bukan kita pun salah Apalagi ini bukan Sayang buat Pemikiran Bapak Ibu dan saya Mungkin demikian Sebagai manusia biasa Tapi berbeda dengan Yesus Ia Menanggung semuanya itu Ia terima semuanya itu Melakukan setiap perkataan Yang dikatakan oleh Bapaknya Di sorga Sebagai pengenapan Janji firmanya Bapak Ibu Cumaat yang diberkati Tuhan Ayat 40 sampai 46 Dalam bagian ini juga Dapat diperingati Peringatan dan nasihat Tuhan Yesus Berdo'alah supaya kamu Jangan jatuh ke dalam pencobaan Peringatan dan nasihat itu Pertama-tama bersangkut paut Dengan sesuatu yang dekat Penangkapan dan penyelipan Yesus Akan menyebab para murid Itu sangat kecewa dan kaget Apa yang mereka bayangkan Tentang Mesias Itu akan Dan apa yang mereka harapkan Apa yang mereka rindukan Akan runtuh Perkataan Yesus ini Berdo'alah supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Yesus ini Mempunyai arti Yang besar Untuk masa kemudian Ketika orang-orang Kristen Ditindas Dianiaya Sebagaimana Yesus Diperlakukan Demikian juga Pengikut-pengikutnya Akan diperlakukan Hanya dengan Kekuatan doa Mereka berdiri tegak Dan dapat bertahan Dan bertekun Sebab demikian Juga Yesus Mendapatkan kekuatan Dari doa Jadi dapat kita katakan Bahwa sepintar Apapun kita Sehebat Apapun kita Kita butuh Berdo'a Walaupun kita Sebagai majelis jemaat Orang-orang Kristen Sebagai pendeta Tanpa topangan doa Kita pun tidak mampu Karena doa Memiliki kekuatan Bapak ibu jemaat Yang diberkati Tuhan Lewat bacaan Firman Tuhan Di hari ini Yesus saja Sebagai Anak Allah Ia menyiapkan Waktu yang Khusus bagi Tuhan Memisahkan diri Dari kemeramaian Untuk ada Berkomunikasi Dengan Tuhan Allah Yesus sebagai Anak Allah Saja Ia memprioritaskan Doa Mengutamakan Doa Dalam pelayanannya Karena Doa Sangatlah penting Doa Memiliki Power Memiliki Kekuatan Bahkan juga Doa dapat Menyelamatkan Setiap kita Termasuk Bapak ibu Dan saya Doa Yang sungguh Dapat Mengubah Segala sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Seperti kata Yakobus Doa Orang benar Sangat besar Kuasanya Bila didoakan Dengan iman Akan berkuasa Saya percaya Bahwa Lewat doa Bapak ibu Dan saya Penyatkan Kepada Tuhan Dengan Kesungguhan Hati Yang tidak mungkin Akan juga Menjadi mungkin Bapak ibu Dan saya Pernah rasakan Pernah alami Pernah nikmati Pernah merasakan Pekerjaan doa Bapak ibu Jemaat yang Dibarkati Tuhan Sebab Kita kuat Bukan karena Kekuatan kita Tetapi Karena ada Kekuatan Doa Yang dapat Menopang kita Menguatkan kita Dalam hidup ini Bapak ibu Jemaat yang Dibarkati Tuhan Sesuai dengan Tema Jalan salibnya Membawa manusia Hidup Bermartabat Dan tema Mingguan Berdoalah Supaya Jangan jatuh Kedalam pencobaan Maka ada Beberapa Hal penting Yang dapat kita Pelajari Lewat teks Bacaan kita Di saat ini Yang pertama Orang Orang percaya Harus Suas pada Sebab Iblis selalu Berusaha Untuk Menghancurkan Kehidupan Orang beriman Harus Diakui Dalam Kesibukan Kerja Membuat kita Mudah Lelah Kondisi Fisik Yang lelah Seperti ini Cenderung Membuat kita Malas Untuk Berdoa Padahal Kita tahu Doa Itu sangat Penting Doa Itu seperti Nafas Kehidupan Tanpa Doa Ada Kemungkinan Kita mati Dan terkam Iblis Juga Menghancurkan Kehidupan Beriman Sebagaimana Kita sebagai Manusia Membutuhkan Makanan Dan minuman Untuk Kelasungan Hidup kita Maka Sama halnya Juga dengan Doa Kita harus Mengingat Bahwa Doa Itu Adalah Kebutuhan Hidup Kita Untuk Kita Mampu Melangkah Untuk Kita Mampu Bernapas Dan Untuk Kita Mampu Melakukan Segala Sesuatu Dan Yang kedua Mengikuti Yesus Bukanlah Hal Yang mudah Mengikuti Yesus Bukan Berarti Orang Percaya Bebas Dari Persoalan Hidup Jalan Salib Bukanlah Jalan Kesenangan Tetapi Setiap Orang Percaya Yang Setia Melalunya Akan Menghargai Hidupnya Akan Mempertahankan Martabat Dan Jati Dirinya Sebab Ia Tahu Melalui Jalan Itu Memperoleh Kasih Karunia Dari Alam Selamat Merayakan Minggu Sengsara Kristus 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 Semoga Lewat Kebenaran Firman Tuhan Kita Dimampukan Untuk Melakukan Segala Sesuatu Dan Kita Menyentuh Menarukan Hati Kita Lewat Doa Doa Kita Yang Kita Persembahkan Sehingga Kita Memiliki Kekuatan Di Dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Lewat Kebenaran Firman Amin